Hai Sobat Hello Gadget, kelas mid-range diramaikan dengan kedatangan Realme 7 bersaudara, yaitu Realme 7 dan Realme 7i. Diluncurkan bersama kakaknya Realme 7, dan inilah dia, ulasan lengkap kelebihan dan kekurangan Realme 7i. Oke, kita mulai dari sisi kameranya. Realme 7i ini sangat menggiurkan dengan setup kuat kamera belakang berkaliber 64MP lensa utama. Disusul 8MP lensa ultrawide, lensa portrait sebesar 2MP, dan lensa macro juga sebesar 2MP. Sementara, untuk kamera depannya juga tidak kalah oke, dengan lensa 16MP 2.1 dengan sensor Sony IMX471. Yang juga dilengkapi dengan mode Smart Beauty, efek bokeh, dan Ace Stabilization. Lanjut ke sisi performanya. Ponsel Realme 7i ini merupakan salah satu ponsel yang powerful, berkat duet chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 662, yang diproses dengan arsitektur 11nm dengan penyuplai grafis berupa Adreno 610. Sedangkan, untuk menongkrak kinerjanya, turut disematkan RAM LPDDR sebesar 8GB dengan memori internal 128GB. Dengan duet maut tersebut, Realme 7i sudah mencatatkan skor AnTuTu kurang lebih di angka 182.000 poin. Selain urusan kamera dan performa, urusan desain Realme 7i juga sudah tampil elegan dan kekinian dengan punch hole display. Yang beraspek rasio 20 banding 9. Dan untuk dimensinya, Realme 7i ini dikemas dengan bentang layar 6,5 inch. IPS LCD dengan resolusi HDR plus 720p. Realme 7i ini juga sudah dibalut dengan protection dari Gorilla Glass generasi ketiga. Dan juga tidak kalah oke-nya lagi, Realme 7i ini sudah mendukung refresh rate layar mencapai 90Hz, ultra smooth display dan sampling rate mencapai 120Hz. Realme 7i ini hadir dengan dua varian warna, yaitu Aurora Green dan Polar Blue. Ponsel Realme 7i juga dibekali dengan baterai berkekuatan jumbo, yaitu 5000 mAh, plus dengan fitur fast charging beroutput 18W, dan juga sudah menggunakan USB Type-C. Well, dengan baterai jumbo tersebut, ponsel ini dilansir dapat bertahan standby selama 34 hari. Dan nilai plusnya lagi, ponsel ini juga disenjatai dengan refresh charging OTG sebagai powerbank-nya. Next, untuk urusan harga, Realme 7i ini merupakan ponsel jawaban dari para gamers terjati dengan budget yang terbatas. Karena ponsel Realme ini dilepas di pasaran hanya dengan harga Rp 3.199.000. Berikut beberapa foto yang saya ambil pada siang hari maupun malam hari menggunakan selfie camera dan main camera belakang. Hadir dengan sederet kelebihan bukan berarti Realme tampil sempurna dan tanpa kekurangan. Berikut ini beberapa kekurangan dari Realme 7i. Lalu setelah melihat beberapa kelebihan dan kekurangan dari ponsel Realme 7i, apakah Sobat Hello Gadget masih berminat meminang Realme 7i? Tulis ya di kolom komentar di bawah ini. Oke, saya Lynn, pamit undur diri, dan see you in the next video. Terima kasih telah menonton!